Atta Halilintar dan Aurel kabarnya batal akad nikah di Masjid Istiqlal. Pihak masjid beri penjelasan. Atta Halilintar dan Aurel Hermansa dikabarkan batal melangsungkan akad nikah di Masjid Istiqlal pada 3 April 2021. Umas Masjid Istiqlal Hanur Khayin Muglor Buka suara tentang hal tersebut. Kita tidak tahu persis awalnya mereka yang mau untuk akad nikah di Istiqlal tapi sampai hari ini belum ada kelanjutan. Kata Nur dikutip Kompas.com dalam Youtube Cumi-Cumi Rabu lalu. Kita tidak tahu persis apakah jadi pilihan atau bukan. Ujar Nur lagi. Nur Khayin membenarkan bahwa Atta sempat melihat-lihat Masjid Istiqlal. Akan tetapi Nur Khayin yakin bukan Masjid Istiqlal saja yang dilihat. Mereka datang survei tapi tidak hanya Istiqlal mungkin tempat-tempat yang lain juga ujarnya. Sebelumnya diberitakan kabar batalnya akad nikah Aurel dan Atta di Masjid Istiqlal. Sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek sama besar Akapai Maulana Mukarob. Namun Maulana menyebut pembatalan tersebut bukan karena perizinan. Jadi gini kami dapat informasi dari mempelainya. Jadi kegiatan untuk 3 April akad nikah yang rencananya di Istiqlal itu dibatalkan. Kata Akapai Maulana belum lama ini. Di sisi lain, tampak Atta dan Aurel Hermansa melakukan foto pre-wedding di GBK Senayan, Jakarta. Persiapan pernikahan mereka kembali jadi pemberitaan media masa. Awalnya, Aurel merasa busana yang dikenakannya cukup berat hingga penasaran dengan bobotnya dalam kilogram. Ribet banget? Ya berat banget ya. Baju kamu, ucap Atta Halintar di kutip kompas.com. Ini berapa kilo ya kak? Tanya Aurel kepada seseorang yang membantunya memegang gaunya. Ya Allah 10 kilo, katanya yang langsung kaget. Meski mengenakan pakan 10 kilogram, Aurel tak bahagia. Sebab, ia bisa berfoto di GBK yang merupakan tempat favoritnya. Untuk diketahui, Atta dan Aurel akan menjalani akad nikah pada 3 April 2021. Namun, tidak diketahui di mana akad tersebut bakal digelar. Mengingat belum lama ini, Atta dan Aurel membatalkan akad pernikahannya mereka di Masjid Istiqlal. Terima kasih.